PEMBICARA 1 Sebelum itu klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Rekomendasi HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan yang pertama adalah Samsung Galaxy S10. Pada bagian dapur pacu, HP ini dilengkapi dengan SOC Asino 9820 berukuran 8nm, didukung oleh RAM 8GB LPDDR4X dan Storage 128GB UFS 21. Kombinasi hardware ini mampu mencapai skor Antutu versi 10 sebesar 69 ribu poin. Soal layar, Samsung Galaxy S10 mengusung layar curvet dengan panel dynamic AMOLED berukuran kompak 6,1 inci, yang sangat nyaman digunakan dengan satu tangan. Dengan resolusi Quad HD 1440x3040 pixel, konten yang ditampilkan tampak tajam dan detail. Selain itu, layar ini juga mendukung HDR10, dilindungi Gorilla Glass 6, serta dilengkapi sensor ultrasonic fingerprint under display yang sangat cepat dan akurat. Untuk kamera belakang, Samsung Galaxy S10 memiliki tiga lensa. Lensa utama 12MP dengan variable aperture yang bisa diatur antara f1.5 dan f2.4, lensa telephoto 12MP, dan lensa ultra-wide. Lensa utama dan lensa telephoto sudah dibekali dengan OIS untuk mengurangi blur dan guncangan. Sementara itu, kamera depannya beresolusi 10MP dengan teknologi Dual Pixel Puff. Samsung Galaxy S10 juga dibekali dengan segudang fitur menarik. Mulai dari stereo speaker yang dituning oleh HKG, sertifikasi IP68, dukungan Samsung DeX, 15W Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terbaru Samsung Galaxy S10. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan terbaik yang kedua ada Google Pixel 5. Selain S10 di atas, Pixel 5 juga hadir dengan body compact yang sangat nyaman dioperasikan satu tangan. HP ini menggunakan layar berukuran 6 inci, panelnya OLED dengan refresh rate 90Hz layar ini juga mendukung konten HDR10, dan sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 6. Pindah ke sisi kamera, Google Pixel 5 dibekali dengan kamera beresolusi 12,2MP dengan OIS. Lalu ada kamera ultrawide 16MP dan kamera selfie 8MP. Foto yang dihasilkan sangat baik dengan warna yang natural, detail tajam, kontras yang lumayan tinggi, dan dynamic range yang luas. Sedangkan untuk video recordingnya bisa sampai 4K 60fps dengan stabilisasi yang masih terjaga dan smooth. Masuk ke performa, Google Pixel 5 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 765G 5G dengan RAM 8GB dan storage berkapasitas 128GB UFS 2.1. Meskipun chipset ini masuk ke kelas mid-range, performa yang dihasilkan tergolong cukup baik, terutama dengan dukungan dari OS Android 14 yang dioptimalkan oleh Google. Next ke fitur-fitur top lainnya, yaitu 12W Wireless Charging, IP Rating 68, proteksi Gorilla Glass 6, Always-On Display, Stereo Speaker, dan NFC. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Google Pixel 5. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan berikutnya, ada Sony Xperia 5 Mark II. HP ini memiliki kemampuan fotografi yang mumpuni berkat triple camera yang didukung oleh Jace Optics serta dibekali fitur kamera dan video yang cukup melimpah. Untuk konfigurasi kamera terdiri dari kamera utama 12MP OIS, kamera telephoto 12MP dengan 3x Optical Zoom Plus OIS, dan kamera ultra-wide 12MP dengan fitur Dual Pixel Puff. Sementara untuk urusan video, main kameranya support video recording pada kualitas 4K HDR 120fps serta ada fitur Cinema Pro untuk membuat video sinematik sekelas videographer profesional. Pindah ke dapur pacu, Sony Xperia 5 Mark II dipersenjatai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 865 fabrikasi 7nm dengan RAM 8GB dan ROM 128GB UFS 3.0 yang masih bisa diperluas, hingga kapasitas 1 terabi via microSD. Next ke sektor layar, Sony Xperia 5 Mark II menggunakan rasio memanjang 21.9, panelnya OLED, refresh rate 120Hz, proteksi Gorilla Glass 6, serta didukung fitur khas Sony, yakni Triluminous Display dan X-Reality Engine. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur-fitur fungsional seperti DisplayPort, IP Rating 68, Dual Stereo Speaker, Google Cast, dan konektivitas NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 5 Mark II. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan yang keempat ada Motorola Edge+. Dari spek, HP ini sangat superior. Mulai dari SoC Snapdragon 865, kamera 108MP OIS, video recording hingga 30fps, RAM 12GB, dan storage 256GB UFS 3.0. Nah, kita bahas dulu konfigurasi kameranya. Motorola Edge Plus pakai setup kuat kamera dengan rincian. Main kamera 108MP f1.8 Bro IS, lalu kamera telephoto 8MP OIS dengan 3x optical zoom, kamera ultrawide 16MP autofocus, dan yang terakhir kamera TOF 3D. Sementara di bagian pojok kiri atas terdapat punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 25MP. Next, hardware HP ini diotaki oleh SoC Qualcomm Snapdragon 865 dengan mesin AI yang mampu memproses 15 triliun operasi per detik. SoC berkecepatan 2,84GHz ini disokong oleh RAM 12GB LPDDR5 dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB UFS 3.0. Pindah ke bagian depan, terdapat touchscreen dengan ukuran 6,7 inci, resolusi Full HD, refresh rate 90Hz, support HDR10, dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, Motorola Edge Plus juga dilengkapi dengan dual stereo speaker yang dituning oleh Wafes, in-display fingerprint, 15W wireless charging, 5W reverse wireless, dan NFC. Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Motorola Edge Plus. HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan terbaik yang kelima ada Sony Xperia 1. Berkat backdoor kaca dan frame metal, membuat Xperia 1 yang satu ini terasa solid dan premium. HP ini memiliki spek layar yang overkill karena menggunakan resolusi super tinggi 4K yang menghasilkan kerapatan 643ppi dan screen-to-body ratio 21.9. Layar OLED ini juga didukung oleh fitur khas dari Sony, yaitu Triluminos Display dan X-Reality Engine, sehingga sangat mantap dipakai streaming film. Untuk dapur pacu, Sony Xperia 1 menggunakan SOC Qualcomm Snapdragon 855 dengan RAM 6GB dan Storage 64GB UFS 21 yang masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD, hingga kapasitas 512GB. Pindah ke sektor fotografi, HP ini dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 12MP OIS, kamera telephoto 12MP dengan 2x optical zoom, dan kamera ultra-wide beresolusi 12MP. Sementara untuk kemampuan videografinya juga mantap karena support video recording 4K HDR, dan ada mode Cinema Pro, untuk produksi video sinematik yang proper. Next, untuk fitur-fitur keren lainnya, yakni ada sertifikasi IP68, Hi-Res Audio Dolby Atmos, USB Type-C, dan Google Charge. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Sony Xperia 1. Itulah 5 HP mantan flagship harga Rp 2 jutaan terbaik yang stoknya masih tersedia di pasaran. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!